Halo Sobat, Pintu Theater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul 13 Hours. Film ini mengisahkan di tahun 2012 daerah Benghaji di Libya. Merupakan tempat yang paling berbahaya di dunia setelah turunnya Presiden Gaddafi. Saat itu terjadi kekosongan kekuasaan di negara tersebut. Keadaan juga semakin mencekam dengan adanya keberadaan militan bersenjata yang membuat keadaan semakin tidak aman. Namun saat itu pihak Amerika memiliki kesatuan khusus yang berisi enam mantan pasukan elit yang menjaga kedutaan Amerika. Nantinya akan terjadi gesekan dan pertempuran di kota Benghaji tersebut. Penasaran bagaimana operasi tersebut berlangsung tanpa menduga banyak lama? Mari kita mulai intronya. Sin pertama, sin memperlihatkan bagaimana penjelasan awal mengenai kondisi Libya yang sangat kental dengan perang saudara. Ataupun negara yang sangat banyak sekali konflik. Apalagi di negara tersebut terdapat salah satu kota bernama Tripoli dan Benghaji yang menjadi markas ISIS. Sehingga saat terjadi pecah konflik, kelompok pemberontak mencoba untuk menguasai ataupun mendapatkan gudang senjata peninggalan dari negara musuh. Hal tersebut membuat Benghaji menjadi salah satu kota paling berbahaya di dunia. Akibatnya semua kantor kedutaan ditutup kecuali kantor kedutaan Amerika Serikat dan disinilah CIA memiliki markas rahasia di dalam kantor tersebut. Sambil menjaga gudang senjata yang dimiliki oleh Amerika. Secara singkat diceritakan bagaimana prajurit Amerika, Perancis, dan Inggris pada bulan Oktober tahun 2011 menyerang Libya lewat serangan udara. Saat itu terjadi rakyat Libya berhasil mengambil kesempatan untuk menggulingkan pemerintah Libya yang dipimpin oleh Muhammad Gaddafi. Sehingga negara tersebut dapat dikatakan menjadi negara yang kosong kepemimpinannya. Hal ini mengakibatkan kondisi di Libya menjadi carut-merut. Milisi dan berperotak marak terjadi bahkan perang saudara pun terjadi di sana. Scene berganti, scene memperlihatkan bagaimana pemeran utama dalam film ini yang bernama Jack mendapatkan sebuah panggilan tugas. Diceritakan Jack adalah seorang mantan prajurit Nevisiel. Namun saat ini ternyata Jack sedang dalam kondisi elit, yakni ekonomi sulit. Sehingga mau tidak mau menerima tugas tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jack saat ini melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang untuk sampai ke Benghaji. Namun ketika telah sampai di bandara, ternyata suasana di sana cukup mencekam. Menggambarkan bagaimana sebuah negara konflik. Nantinya Jack akan bergabung dengan satuan tugas GPS. Tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Roneyang menjadi komandan di satuan tugas GPS untuk menjemput Jack. Ketika dalam perjalanan, Jack melihat kondisi langsung keadaan salah satu kota paling berbahaya di dunia. Hampir semua warga di sana menggunakan senjata laras panjang. Termasuk beberapa milisi pun hadir di setiap sudut kota. Kekhawatiran mereka berdua pun terjadi karena mobil yang dikendarai oleh Ron dihadang oleh beberapa milisi. Kemudian Ron mencoba menghubungi markas untuk meminta bantuan kepada mereka. Akan tetapi hal tersebut tidak digubris oleh markan. Alhasil, Ron harus mengatasinya dengan berbagai siasat. Ron yang sudah mengenal lapangan langsung mengancam para pemberontak tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya telah menelpon markas. Dan di udara sudah ada drone yang siap menghancurkan para milisi tersebut. Alhasil, siasat tersebut berhasil membuat para milisi tersebut untuk mundur. Kemudian scene berlanjut, akhirnya mereka berdua pun telah sampai di markas GPS. Ron sempat cek cok dengan kepala CIA cabang Beng Haji. Karena dirinya malah menolak untuk mengirimkan bantuan kepada Dell. Setelah itu, Ron memperkenalkan Jack kepada anggota GPS lainnya. Dalam perkenalan ini, semua anggota GPS mulai diberikan tugas yang akan mereka lakukan ke depannya. Scene berganti, GPS saat ini akan bergerak untuk mengawal dua agensi CIA yang sedang dalam misi penyamaran sebagai sales dari salah satu agensi. Namun ketika misi tersebut berlangsung, Ron dan Jack merasakan ada yang tidak beres karena banyak orang yang mencurigakan sedang mengintai mereka. Kemudian Ron memerintahkan untuk segera menyelamatkan dua agensi CIA tersebut. Tak lama kemudian, orang-orang yang mencurigakan tersebut pun mulai bergerak. Kejar-kejaran pun tidak terelakkan membuat tim GPS harus mencari jalan keluar agar tidak tertangkap oleh mereka. Setelah kejadian tersebut, tim GPS mendapatkan tugas selanjutnya yakni mengawal Duta Besar Amerika Serikat yang bertugas di Libya bernama Chris Steffen. Yang akan datang hari Senin tanggal 10 September 2012. Dalam rangka menjadi perwakilan diplomatik dengan tujuan menjaga hubungan antar negara-negara di Afrika. Kemudian sehari sebelumnya di hari Minggu 9 September, mereka meninjau kantor pos diplomatik Amerika Serikat untuk memastikan keamanan yang dimiliki oleh tempat tersebut. Setibanya di sana, mereka disambut oleh beberapa agen keamanan kantor diplomatik yang dipimpin oleh Ron. Lalu, mereka diajak berkeliling untuk melihat sistem keamanan yang dimiliki oleh Dell. Kemudian, Jake mencoba menjelaskan bahwa sistem keamanan persenjataan dan personel keamanan mereka sangat minim. Bahkan di bawah standar yang seharusnya dimiliki oleh kantor kedutaan negara. Lalu, Jake diberitahu bahwa tempat ini bukanlah kantor kedutaan, namun hanya kantor pos diplomatik sehingga sistem keamanannya pun terbatas. Namun, saat ini para agen penjaga akan dibantu oleh para penjaga setempat yang disewa dari milisi Brigade Martir 17 Februari dan dijuluki 17 Februari Tim Zeres. Tim Zeres memperingatkan agen keamanan diplomatik tentang resiko pengaturan keamanan mereka yang minim dan berpotensi serangan mendadak sewaktu-waktu dari para pemberontak. Setelah itu ketika di sore hari, para agen pun kembali ke markas mereka. Kesokan harinya Senin tanggal 10 September, Duta Besar Amerika Chris Steffen pun tiba dan berkunjung. Lalu, mereka mengawalnya pergi menuju ke kantor wali kota untuk melakukan pertemuan terbatas dengan wali kota Beng Haji dan menyampaikan pidato diplomatnya di sana. Lalu, setelahnya mereka mengantarnya ke kantor pos diplomatik untuk beristirahat. Tim pengawal Zeres pun kembali ke markas mereka di kantor yang berjarak hanya beberapa blok dari kantor diplomatik. Kesokan harinya selasa pada tanggal 11 September 2012. Di markas, mereka memperingati hari peringatan serangan 11 September pada Menara Kembar WTC jam 12.30 siang. Di luar markas terlihat beberapa orang tidak dikenal sedang mengintai dan mengamati markas mereka. Singkatnya, saat senja menjelang petang, sekelompok militan dari kelompok Ansar Al-Sariah berkumpul dan bergegas menuju kantor diplomat. Mereka mulai menyerang penjaga gerbang yang dijaga oleh Brigade 17 Februari. Para agen keamanan diplomat yang menyadari hal tersebut segera bergerak untuk melindungi diri. Mereka berhasil menaklukkan penjaga gerbang. Milisi tersebut kemudian memasuki komplek kantor diplomat untuk menangkap Chris Tevin. Mereka berhasil menguasai kantor diplomat, sementara duta besar dan dua spesialis yaitu Smith dan Scott. Mereka berlindung di ruang perlindungan yang dilengkapi dengan pintu baja anti peluru. Mereka kemudian menghubungi markas CIA dan meminta tim GPS untuk datang membantu. Saat ini mereka hanya bisa bersembunyi dan melindungi diri dari serangan. Dari jauh dari markas CIA, asap dan api terlihat karena serangan itu. Meskipun tim GPS mengajukan permohonan untuk memberikan bantuan, mereka diberitahu bahwa mereka tidak memiliki yuridiksi atas kantor diploma tersebut. Menurut kepala CIA, kantor diploma telah berkoordinasi dengan penjaga keamanan setempat 17 Februari. Dan mereka memutuskan untuk membiarkan 17 Februari memberikan pertolongan. Namun tim GPS menolaknya karena serangan tersebut menargetkan kedutaan Amerika Serikat, negara mereka sendiri. Oleh karena itu perdebatan tidak terhindarkan. Kepala CIA sangat khawatir karena tim GPS adalah satu-satunya pasukan keamanan yang mereka miliki. Dan jika terjadi serangan, mereka akan dalam bahaya besar. Akibat dari perdebatan tersebut, bantuan menjadi terlambat. Para militan berhasil menguasai kantor diplomat merusak dan membakar beberapa bangunan di dalamnya, termasuk bendera Amerika Serikat. Di ruang kontrol utama, agen diplomatik meminta bantuan dari kedutaan Amerika di Tripoli yang segera berhubungan dengan Afrikom dan Pentagon. Kemudian rekan mereka sesama GPS Glenn di Tripoli meminta dukungan Benghazi mencapai 400 mil. Meskipun mencoba masuk ke salah satu ruangan di kantor diplomat, mereka gagal menembus ruang perlindungan di mana duta besar berada. Akhirnya mereka memutuskan untuk membakar ruangan tersebut dengan harapan bisa menemukan orang-orang yang bersembunyi di dalamnya. Di sisi lain, meskipun mendengar permintaan bantuan dari agen keamanan diplomat, penduduk di sekitar terus bergerak menuju kantor diplomat untuk menyelamatkan mereka. Meskipun Bob, kepala CIA, melarangnya keras, mereka tidak memperdulikannya lagi karena banyak orang yang harus mereka selamatkan. Ketika mereka tiba di kantor diplomat, mereka bertemu dengan pasukan penjaga diplomat 17 Februari. Namun serangan tiba-tiba terjadi menewaskan salah seorang personil 17 Februari. Sementara itu pasukan reaksi cepat F-16 Amerika Serikat di Viano, Italy dan komando operasi khusus gabungan bersiap menunggu perintah untuk memberikan bantuan tempur. Penduduk sekitar bergerak menuju ke kantor diplomat. Meskipun diserang oleh milisi dan pertempuran meletus, beberapa personil masuk melewati pintu utama. Sementara tim lain yang dipimpin oleh Tanto menuju ke gerbang belakang di gerbang utama, Ron dan timnya bersama pasukan 17 Februari terus bertempur melawan milisi. Tanto dan timnya berhasil mencapai pintu gerbang belakang. Ron yang berhasil masuk ke dalam kantor diplomat melalui sekat-sekat, memberi tahu mereka bahwa pada awalnya dia bersama dengan duta besar dan satu rekannya. Tetapi sekarang dia terpisah dari mereka. Ron kemudian memasuki gedung mencari duta besar yang hilang di dalam gedung yang terbakar. Sementara itu, Tanto dan timnya terus bergerak maju untuk bergabung dengan Ron dan timnya. Namun upaya pencarian duta besar tidak membuahkan hasil. Mereka hanya menemukan tubuh Smith, namun sudah terlambat. Smith ditemukan sudah tidak bernyawa. Kemudian memberi tahu mereka bahwa para milisi berkumpul kembali untuk menyerbu mereka. Ron kemudian memerintahkan mereka untuk pergi ke ruang kontrol utama, yaitu ruang penyimpanan arsip. Tidak lama kemudian serangan susulan terjadi dari arah pintu gerbang belakang. Terlihat para milisi kembali menyerbu mereka, sehingga pertempuran pun terjadi kembali. Hai menyatakan bahwa dia ingin mengambil resiko bisnis Blazinski. Hai juga menyebutkan bahwa dia harus menangani proses Hussein. Tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan dengan Robert. Akhirnya mereka berhasil mencapai markas MX, di mana Hai Won bertemu dengan Box yang menanyakan keberadaan duta besar. Ron menjawab bahwa mereka tidak biasa bertemu dengannya. Kemudian meminta bantuan Afrikom untuk mengirimkan pesawat tempur, yakni pesawat tanpa awak. Bob menyatakan bahwa dia sudah meminta bantuan, dan pesawat tanpa awak sedang menuju ke lokasi mereka. Tetapi pesawat tempur tidak akan datang karena mereka kehabisan bahan bakar. Tidak lama kemudian saatnya tiba, para milisi melangkah maju untuk menyerbu markas mereka. Setelah satu bom Molotov dilemparkan oleh pihak militer ke markas musuh, pertempuran pun dimulai. Tim Zeres berhasil mempertahankan markas mereka dari serangan milisi. Para milisi kemudian memutuskan untuk mundur, meninggalkan markas mereka. Para anggota tim merasa lega, namun tetap waspada, namun tetap waspada terhadap situasi sekitar. Di tempat lain di Bandara Internasional Bank Deshi, pada pukul 1.30 dini hari, yang berjarak 12 mil dari markas CIA, glintan timnya masih terjebak di bandara karena masalah birokrasi. Di markas, mereka menerima laporan dari pusat senjata di Benazi, bahwa kerumunan di Libya membawa seorang warga Amerika, yang ditemukan masih hidup di belakang kantor diplomat. Namun sayangnya dia meninggal saat tiba di rumah sakit, dan diakini sebagai duta besar Chris Steffen. Singkatnya, serangan kedua dari pihak militan pun terjadi. Para militan berkumpul dan menyerang dari berbagai arah. Kali ini mereka menyerbu dengan kekuatan yang lebih besar. Kemudian terlihat satu unit kendaraan mendekati gerbang markas mereka, dan pertempuran kembali tak terelakkan. Pada serangan kedua ini, GPS mampu mempertahankan markas mereka. Para militan terlihat mundur dan menghentikan serangan. Salah satu staff CIA terus meminta bantuan dari militer Amerika Serikat. Tetapi tetap tidak ada respon. Permintaannya masih dipertimbangkan, dan pasukan serta jet tempur tidak bergerak untuk memberikan bantuan. Tidak lama setelahnya, bala bantuan dari tim GPS yang dipimpin oleh Glenn tiba di markas mereka. Mereka dihadang oleh para tentara perlindungan Libya. Tetapi berhasil bertemu dengan Ron dan timnya. Proses persiapan keberangkatan mereka ke bandara dimulai. Namun tiba-tiba, para tentara perlindungan Libya pergi. Di tengah serangan mortir oleh para militan yang memicu kembali pertempuran, dalam serangan tersebut seorang diplomat dan satu personel lainnya terluka. Sementara Ron, komandan GPS tewas terkena serangan mortir saat mencoba membantu rekannya. Glenn juga tewas terkena serangan mortir ketiga yang jatuh tepat di depan mereka. Sebelum mereka sempat memulai komisi tersebut, konvoy 40 kendaraan penuh dengan tentara bersenjata lengkap mendekati markas mereka. Menimbulkan dugaan bahwa itu adalah akhir dari perjuangan mereka. Namun ternyata, konvoy tersebut adalah teman mereka, pasukan perlindungan Libya yang datang untuk membantu. Mereka di awal-awal diangkut dengan pengawalan menuju ke bandara untuk terbang meninggalkan Libya. Setibanya di bandara, mereka segera bergegas menaiki pesawat penjemput. Kepala RS, beserta staff, dan para korban luka menjadi prioritas utama untuk berangkat lebih dulu menuju Tripoli. Sementara tim GPS lainnya menunggu pesawat berikutnya. Beberapa kendaraan datang membawa jenajah Duta Besar Chris Steffen dan Glenn Doherty. Sampai saat keberangkatan mereka, tidak ada bantuan militer Amerika yang tiba. Sin terakhir, sin memperlihatkan mereka sedang bersiap berangkat bersama dengan jenajah Chris Steffen dan Glenn Doherty. Di akhir film, narasi singkat menjelaskan bahwa 26 orang berhasil selamat dan kembali ke negara mereka 10 hari setelah serangan. 100 ribu orang Libya mengenang Duta Besar Chris Steffen. Dan Libya secara resmi dianggap tidak aman. Pasukan Jerez dihormati dengan medali penghargaan dalam sebuah upacara. Dan ya, film pun... Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.